Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Akrim Dinata Jadi, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi tentang Penerapan dan Pemanfaatan Multimedia Interaktif Berbasis Web Jadi, Multimedia Interaktif Berbasis Web Terdiri dari 4 kategori Yaitu Dunia Pendidikan Dunia Industri Dunia Adventising Dan Dunia Inter-Training Yang pertama, yaitu Dunia Pendidikan Jadi, di Dunia Pendidikan Kita menerapkan Multimedia Interaktif Berbasis Web pada saat kita Pembelajaran, bermain kuis Dan bermain permainan Yang kedua, Dunia Industri Akan disampaikan oleh Akan disampaikan oleh teman saya Mengenangkan, nama saya Tata Yoga Di sini saya akan Dan menjelaskan tentang dunia industri Dunia industri terdiri dari beberapa macam Contohnya Desain company Parvell Desain permainan virtual Contohnya game online Dan Regumen virtual Dan Selanjutnya Nomor 3 Desain Advertising Dan akan dilanjutkan oleh teman saya Halo, saya Serta Amerika Tiga Dunia Advertising Dalam dunia advertising Adalah iklan yang memanfaatkan Aplikasi pada perangkat aplikasi Panduan hidup sehat Untuk iklan obat-obatan Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Oke teman-teman Di sini saya akan Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Kategori keempat Yaitu Dunia Entertaining Dunia entertaining adalah Dunia Hiburan Salah satunya adalah Permainan digital Yang Didesain Dengan Adode Plus Oke teman-teman Sekian Materi yang Kami bisa sampaikan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh